Terima kasih. Kita sebut tantangan Pak Jokowi pada kita orang-orang di IKM, betul nggak? Jadi akan menyediakan dana cukupnya atau mengembangkan, nah yang menjadi masalah itu apa yang disebut sebagai respon profesi-profesi dalam kesehatan masyarakat. Nah sehingga kita akan membahas apa yang disebut sebagai profesi-profesi dalam kesehatan masyarakat. Nah dalam konteks ini, di sini akan membahas kasus pentingnya kerjasama antar profesi misalnya dalam penelan-penelan ibu dan anak. Ini contoh kasus ya. Nah sebagai catatan penanaman kerjasama antar profesi ini perlu dilakukan sejak masih di bangku kuliah. Cuma masalahnya kan tenaga sektor kesehatan atau profesi kesehatan ada di banyak fakultas ya. Kalau bisa beritanya yang ini dari fakultas kesehatan masyarakat berapa orang? Ya dari FK, dokteran, dokter, ya nggak banyak ya. Ya dari FKG, ada, ada lumayan. Kemudian dari fakultas sosial politik ada, dari kebidanan ada, S1 nggak ada. Keperawatan, ada lumayan, ya. Kemudian lagi, kisi, ada. Ya ada, ya oke. Kemudian lagi. Farmasi, ya oke. Nah ini, ini yang menarik ya. Jadi di bangku kuliah itu masih jarang ada satu pengembangan yang sifatnya multiprofesi. Nah diskusi hari ini menjadi pembuka untuk seri seminar bertema kerjasama lintas profesi dalam mencapai indikator kesehatan yang meningkat. Jadi kita perlu untuk mempunyai target indikator kesehatan ya. Nah topik-topik ini akan dibahas setiap hari Rabu, jadi hari Rabu itu ada masa yang dimana semua minat itu kumpul ya, paham ya, untuk membahas kasus-kasus yang bersifat lintas profesi. Ini nanti kita akan ada agenda yang akan kita susun. Oke, nah tujuannya sesi ini, para mahasiswa mampu untuk memahami perunia kerjasama lintas profesi dalam menjawab tantangan Presiden Jokowi. Kemudian kedua, memaknai makna multiprofession, kolaboration, dan education, dan mampu membahas dengan kasus-kasus deal. Nah ini, dan nanti para pembahas juga top-top nih ada profesi Swanto ini baru datang dari Boston atau dari Dublin Pak? Masih jet lag kan? Australia. Kalau tanya Pak, Pak Sieswanto selalu harus, dari mana Pak? Dan jangan tanya dari Bengkulu atau dari Arantuka, dari Boston atau dari Australia? Ya, kemudian sedangkan ada Bu Istiti, tahunya ahli gisi, dosen gisi. Kalau Pak Sies, kita kemalah sebagai ahli reproduksi, KB, epidemiologis, ya juga. Jadi ini nanti kita akan coba bahas dengan real ya. Oke, nah isinya nanti kita akan ada empat diskusi ya. Yang pertama adalah menafsirkan, tidak tahu Pak Jokowi. Nah, nanti kita coba untuk menafsirkan Pak Sies, Bu Istiti, ya. Nanti Bu Fatma ya, udah datang ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas profesi-profesi dan miskin masyarakat. Ini yang cukup controversial, nanti akan saya sampaikan satu pikiran saya pribadi yang mungkin ada beda pendapat dengan sebagian dari teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kemudian yang B adalah kita membahas kasus penurunan kematian ibu dan kematian bayi. Dan miskin kerjasama multi-profesi dan pendidikan multi-profesi. Ini yang nanti kita akan coba bahas pada sesi ini. Selama kira-kira 100 menit ke depannya. Siap nggak? Siap ya? Dan nanti diskusi loh, ini bukan satu arah. Oke, nah saya sebagai kreditator akan mengantarkan dengan mengutip pidato presiden yang pertama ini, diskusi pertama ya. Jadi anggaran kesehatan naik besar ya. Luar biasa lipat ya, Anda bisa lihat di pidatonya. Nah, kemudian juga bentang menunjukkan program kesehatan di bidang kesehatan dengan memperkuat lainnya dan akses kesehatan di fase kesetingkatan pertama dikuti ketersediaan tanda kesehatan yang berkualitas. Kemudian juga penguatan program promotif dan preventif dilakukan melalui pemenuhan kisi dan imunisasi barita serta edukasi publik. Jadi ini promosi kesehatan tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular. Jadi kita masuk pada stroke diabetes yang sangat-sangat menghabiskan anggaran sekarang ini. Kemudian konvergensi program melalui pemenuhan stunting pada 2020 yang mencakup 260 kabur dan kota. Ini hampir separuh dari seluruh kabur dan kota di Indonesia itu menghadapi masalah stunting. Lebih separuh. Kemudian program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan mereka juga menjadi prioritas. Nah yang menarik, BPJS Kesehatan dan jamanan keselamatan ibu dibenarkan salah total. Nah total itu apa? Apakah akan sampai pada revisi undang-undang atau tidak? Nah ini yang kita akan bahas. Terima kasih telah menonton!